Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Buat cemilan unik dan juga enak yuk Langkah pertama, siapkan 5 sendok makan tarigu Kemudian larutkan dengan 250 ml air putih Kita aduk hingga tercampur rata Selanjutnya, tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih gurih Dan juga disini kita mau tambahkan dengan kaldu ayam bubuk secukupnya Dan tambahkan dengan lada putih atau merica bubuk Nah, selanjutnya disini kita pecahkan 3 butir telur ayam Kocok lepas hingga semuanya tercampur rata Dan kita langsung aja iris-iris atau potong kecil-kecil daun bawang Dan selanjutnya disini langsung aja kita siapkan wortel ya Wortelnya ini kita pakai 1 sampai setengah batang Kemudian kita potong dah 2 atau kotak-kotak seperti ini Boleh juga diparut ya kalau mau Jika wortelnya sudah selesai dipotong, siapkan mangkuk Dan langsung kita tuangkan seperti ini Aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata Setelah itu siapkan plastik klip seperti ini Ataupun plastik apa aja yang kalian punya Boleh juga pakai plastik es mambo ya kalau mau Isi sampai penuh kemudian langsung ditutup Ini gampang banget karena udah ada penutupnya seperti ini Jadi nanti bentuknya pun cantik seperti bantal Setelah itu kita lihat Janganlah kemudian langsung takkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langkah berikutnya Didihkan air secukupnya Dan langsung kita rebus Rebus sampai matang Dan juga sampai semuanya ini Benar-benar mengembang ya Dan mengapung Kita rebusnya pakai api kecil aja Nggak usah terlalu besar Setelah sudah matang Langsung aja tiriskan dan diamkan Hingga agak hangat Lalu kita keluarkan dari plastiknya Tuh, lihat ya teman-teman Ini udah mengembang Dan keliatannya enak banget Dan lembut Lanjut siapkan Tusukan sate Ataupun tusukan sumpit Ataupun Stik es krim juga boleh Kita tusuk-tusuk Seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai selesai Boleh juga ya Kalau menurut teman-teman kebesaran Bisa dibagi 3 Atau 4 Atau 2 Sekarang Pecahkan telur ayam secukupnya Nah disini saya pakai 1 butir Kemudian kita kocok lepas Boleh juga tambahkan Sedikit garam Atau kaldu ayam bubuk Supaya tidak terlalu tawar Setelah sudah dikocok lepas Kita balurkan seperti ini Dan langsung aja Kita goreng di minyak Yang udah panas Goreng sampai semuanya Kecoklatan Jangan lupa Dibolak-balik Sesekali Agar matangnya Merata Wow ini udah matang Wangi banget Kalian pokoknya Wajib banget Cobain ya Ini luarnya lembut Gurih Dan juga sampai dalam pun Lumer ya teman-teman Kalian wajib banget Cobain Terima kasih Sudah menonton video Youtube dari channel Youtubeku Sampai jumpa kembali Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke teman-teman Kalian Sampai jumpa kembali Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax